Halo Halo semua gue Yozora yang kalian lihat di thumbnail Eternal Evolution bakal rilis secara global 9 hari lagi guys tepatnya tanggal 9 November 2022 buat temen-temen yang belum main Eternal Evolution kalian harus banget download dan main game ini guys karena Eternal Evolution ini keren banget menurut gua konsepnya Saint Fiction kalian bisa lihat di sini yang semua hero-heronya juga keren-keren banget guys di sini ada tiga ras mulai dari Teran atau human tapi di sini human nya ala-ala robotik ya karena ini kan konsepnya kayak semacam distopia layakan ceritanya jadi udah masuk zaman yang berbeda gitu terus di sini ada ras Atlas Atlas ini eh apa ya ala-ala God of something gitu layak kayak Celestial Bing terus yang terakhir di sini ada Wenfir ini modelnya konsepnya itu kayak hewan-hewan gitu ya guys monster monster hewan weh hewan gitulah pokoknya ya Nah setiap hero hero ini juga punya punya class masing-masing guys sebenarnya mirip sih sama kayak game RPG pada umumnya jadi ada tank vanguard Assassin Hunter support energy Summon ini class-class yang bisa kita pakai di game ini guys nah game ini guys Eternal Evolution itu cocok banget buat kalian yang seneng main game jam online tapi kalian enggak mau dibudakin sama event-event yang harus kalian online di jam tertentu kan banyak tuh game-game sekarang kayak gitu kan kita harus online jam 7 harus online buat gvg jam sekian harus luar buat apa segala macem gitu kan ya Nah ini cocok banget buat kalian yang enggak mau kayak gitu karena game ini kan jenrenya ideal RPG jadi enggak ada istilah farming lah buat naikin level hero dan lain-lain itu enggak ada guys karena sebagian besar resource yang kita butuhin buat upgrade buat upgrade hero kita itu biasanya itu kita bisa dapetin secara auto-generate kayak gini nih guys jadi dia ngumpulin otomatis permenit kita tinggal collect doang jadi kita nggak online pun kita tetap bisa hero kita progress hero kita bisa tetap naik level guys ada di sini eh jumlah resource nya ini berdasarkan chapter dari story kita guys semakin tinggi semakin tinggi capture nya semakin kita banyak dapet gitu resource nya tadi sini kalian bisa lihat nih progress chapter story gua ya masih di chapter 41 ini jumlah resource yang gua dapetin permenitnya sekian nih guys nah sekarang guys gua mau ngelanjutin story ini supaya gua bisa dapet resource lebih banyak permenitnya sekalian juga gua mau nunjukin ke temen-temen dengan semua gameplay dari game eternal evolution ini jadi ini gua lagi lanjutin story gua mau ganti nih hero nya gua mau ganti sama gapekan gua aja mana digapekan gua beli sama ya gua bakal pakai ini nih res ini ada sistem komender nih guys kita bisa pilih komender yang sesuai dengan karakteristik dari tim kita ini gua bakal pakai yang ini ya ya ini ada prototipe juga ini kita pakai berdasarkan eh yang kita mau gitu itu kita mau pakai berdasarkan class tim tim yang kita pakai formasi yang kita pakai guys nah oke sekarang gua bakal mulai mainnya nih guys nah ini sebelumnya nih guys gua bak gua bak mau ceritanya kenapa gua suka banget sama game ini karena sos salah satu alasannya karena di game ini menurut gua nggak ada adalah formasi baku yang harus kita pakai guys beda sama game-game lain yang kalau kalau lu pakai ini ini lu pasti lolos semua level tapi kalau di game ini guys lu nggak ada istilah lu pakai 12 Hero lu pasti lolos semua level itu enggak ada di sini setiap lu beda musuhnya maka beda juga cara ngalahinnya nah disini jadi kita bener-bener apa ya istilahnya diajak buat mikir lah gimana sih cara ngalahin musuhnya gitu setiap level power tinggi enggak jaminan di game ini itu alasan kenapa menurut gua game ini seru banget ini speednya gue jadi satu lagi gua terakhir ini gua nggak kuat guys disini jadi ini gua mau coba kita lihat apakah udah kuat kayaknya sih udah kuat ya tapi kita lihat aja dulu pokoknya mainnya jumpa take a look at just ini musuhnya udah termasuk Oh langsung mati guys satu hit ini musuhnya udah termasuk ini sih ya udah dibawa level gua jadi ini kayaknya harusnya sih lolosnya nggak tahu nih waktunya keburu habis apa enggak ya oke tinggal satu musuh lagi waktunya 30 detik guys oke menang guys gimana guys gameplaynya menurut kalian dan modenya ini juga banyak guys enggak cuma story kalau kita lihat di sini ya ini ada ada dungeon ada guild trade aku tunjukin guel trade ya ada guild ratenya ada guild Han jadi banyak banget modenya dan yang pastinya guys setiap mode itu punya strategi sendiri-sendiri buat ngalahinnya dan game ini guys bener-bener Rama F2P banget banget bener-bener F2P friendly banget apalagi kalau temen-temen bandingin sama game-game ideal RPG yang lain ya karena di game ini item-item kayak Equip Hero Commander terus prototype gacha card pokoknya segala macemnya item-item itu gampang banget didapetin guys kalian nggak perlu top-up juga sebenarnya bisa dapet gitu aku bisa buktiin kenapa gua ngomong kayak gitu karena gua gua tunjukin dulu ya VIP gua ini VIP gua nih masih enam gak sini gua main udah mungkin 34 bulan lah dan ini masih rendah banget untuk 34 bulan jadi gua bener-bener nggak top-up sama sekali tapi gua bisa bersaing di arena guys sebuah ranking 2 dan ranking 2 disini lihat ya gua ranking 2 di arena galatik dan di regular juga gua ranking 2 di Twilight kalau kalian lihat nih di mode Twilight gua ranking satu guys jadi meskipun gua bener-bener nggak top-up sama sekali guys enggak top-up sama sekali tapi tetap bisa bersaing di peringkat peringkat lah di ranking-ranking arena dan sebagainya dan dan nggak cuma gua guys ini gua ngomong jujur apa adanya ya banyak temen-temen gua di guild maupun yang di Facebook dan di discord mereka juga sama baik mereka F2P tapi ranking arenanya tuh tinggi-tinggi jadi ini bener-bener gua nggak nggak ngomong bullshit ini bener-bener game yang bener-bener ramah F2P guys kalau kalian kalau kalian yang ngerasa bosen di game lain kena bully sama well kalian wajib banget download game ini saya bakal happy banget dah main game ini nah kalau kalau emang kalian mau mau main game ini ya ngumpung masih masa pre-register buruan download sekarang guys pakai linknya ada di deskripsi kalian bisa dapetin dan banyak banget hadiah hadiah mulai dari Hero Fragment gacha card diamond equip dan Hero Vanguard atas Blade of Vengeance guys nego tunjukin si artas ya Nah kalian bisa dapetin Hero ini nih kalau kalian download sekarang linknya ada di bawah nanti kalian tinggal klik aja kalau kalian udah download kalian main aja di server yang paling terbaru guys kayak gini ini kalian main aja di server paling terbaru ya Asia 8 sekarang kan karena di game ini sistem pertemanan sama guildnya itu cross server dari server mana aja bisa berteman dan bisa satu guild jadi kalau kalian main main bareng sama temen yang udah main atau sebaliknya ya kalian enggak harus main di satu server yang sama kalian berbeda server pun tetap bisa main bareng segitu aja hari ini dari gua guys makasih yang udah nonton sampai sini kalau kalian suka konten gua kalian bisa pencet tombol like dan pencet tombol subscribe okay guys see you